Ini harian disini atau borongan? Borongan Bata pecah harian, harian burin Saya spesialis telan angkat bata Ujang, transfer bata Dibangun sama anak-anak prema pensiun Alhamdulillah dibantu tenaga kerjanya sama rekan-rekan prema pensiun Woi, lagi apa? Ini, angkatin Apa? Beton Masih di acara Ngojek Ngobrol Dan boleh diajek-ajek Siapa bintang kamu saya sekarang? Dia adalah Para preman yang sudah tidak syuting lagi Inilah dia Anjing Di sini ada Bubun Oishya Ada Baba Ada Ujang Rambo Anjing, itu rame Ke Prokola Ke Prokola Nah di acara Ngojek sekarang itu Kita ini lagi ada di masa sulit ya Ya betul Karena Para pemain preman pensiun itu tidak bisa melanjutkan syutingnya Dan Kegiatan mereka itu sekarang adalah Kerja bangunan Bisa TK 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 Islam Mantap Ya Dibangun sama anak-anak preman pensiun Alhamdulillah dibantu tenaga kerjanya sama rekan-rekan preman pensiun Jadi kita mah gak bisa bantu dengan cicis tapi dengan tenaga Kemarin kerja bangunan itu ngapain itu? Saya spesialis talent angkat bata Angkat bata Baba Saya Batako Batako Ujang Transfer bata Anjay Kenapa bisa sampai ngebangun Main-main sama bata Kayak gitu Sama Ungkat angkut itu kenapa? Apa karena udah gak ada job atau gimana? Ujang jawab Oh nembok saya gak bisa Oh gitu Spesialis ungkat angkut bata ya Tapi mereka pro loh Ungkat angkut bata Nah sampai-sampai karena mereka sudah tidak syuting lagi Ini rokoknya yang kayak gini nih Gak keliatan kan mereka ya Ini udah tukang banget Tau dulu Efek preman pensiun tidak syuting lagi itu Dikarenakan Kopi kapal selam Kok itu? Kopit meren kopit ya Kopit meren Efeknya apa? Untuk teman-teman di Bandung Bapak jawab Efeknya Mata pecah harian agak sulit Gak bisa syuting ya? Gak bisa bikin keramaian di jalan Kalau abu pun sendiri? Kalau saya efeknya menjadi pendiam di rumah Menjadi pendiam di rumah Kalau Ujang? Kalau saya efeknya Gak bisa kesana kemari Sama-sama aja ya Tapi pasti yang paling masalah itu ekonomi kan ya? Oh iya Oh iya Jangan kurang kurang tegak Nah Kan kalau waktu syuting preman pensiun itu dapat uang dari syuting Menyiasati tidak ada kerjaan itu ngapain? Jadi tukang Dapat duit? Dapat amal Oh Buat nabung di Disaku 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 Jadi Corona itu selain menyerang bagian pernafasan Itu menyerang otak Otak Sama batin Setelah preman pensiun syuting itu Preman pensiun itu langsung melonjak ya Nama makang bubur itu tiba-tiba Wah followersnya naik Ujang juga naik ya? Iya Bapak sama saya gak syuting Hehehe 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 Lier sekeluarga Lier sekeluarga Lier sekeluarga Kalau Kang Buun Lier Kayaknya bingung gue Lier Hehehe Tanya atur belanjir Hehehe Bang 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 Tersuuting Tadi kan Jadi saya mewakili Tapi kan Kang Bang 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 Sebagai crew disana Hehehe Dan yang ininya paling Wah Karena loba gini-gini Wah anjing Hehehe Hehehe Bener Maen Ngomong-ngomong Kan Corona Corona itu kan penyakit yang mendunia ya Oh iya Hampir di seluruh bagian negara ada Betul Tapi ada pertanyaan dari teman saya tadi itu Apa? Apakah semua penyakit itu bakal mendunia Kan ada penyakit-penyakit yang di Indonesia Apakah ada juga di luar negeri gitu Oh iya bener Iya Kan Tipes Ada gak di luar negeri? Gak ada Gak ada Yakin? Ada Ada Apa namanya? Apa Sob Gak mungkin ada tipes Hahaha Tipes Gak ada Di kita kan ada Kalau orang Sunda itu ya Panastiris Nah panastiris Hot and cool Waaaaaah Itu baka cuma di Inggris sih Ngoblog Hahaha Merah gaya Nah Kalau penyakit yang kira-kira tidak mendunia Apa tuh? Cikungunya 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 mah adanya Sampai ke luar negeri Sampai ke luar negeri Aya Nyamuknya aja di itu Ada Aya Kan nyamukmu bisa kamu mana tuh Coba yang pernah jadi nyamuk Ceritanya Hahaha Penyakit Nung kira-kira ada di Indonesia tapi gak ada di luar negeri apa? Corona mah kan mendunia Nah Jadi kita coba pikirkan penyakit-penyakit yang kurang terkenal gitu Kita pikirin Oh iya Kotoken Kajik Hahaha Ya Sobno Aon dimana kering kotoken Eh kotokennya kumasih? Kotokennya naon Eta Koteken Kotoken Kuma kotoken? Kotoken 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 Ketama rorongpehen Beda Jika golong-golong gitu Kotok-kotok Rorongpehen Rorongpehen Oh iya Rorongpehen Di luar negeri Sumpah Aca Aca Hahaha 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 Saya Nonnenya Coba penyakit apa lagi nih? Yang saya kebayang Saya kebayang Yang mereka Anjing yang boleh tapi rorongpehen Yang berapa ini boleh rorongpehen Sekarang Bila orang merasa dirinya tidak boleh ke luar negri Ini banget Amin Indonesia rorongpehen Eta penyakit biasa Lain penyakit lah Kelainan Yang paling rorongpehen penyakit itu biasa, karena orang mah nyusok kasawa, kulit kering jadi rorombehen itu teman-teman, saya jelasin dulu rorombehen ya rorombehen itu ada di dapak gimana rorombehen? lain aja jelaskan biar penonton pernah tahu rorombehen itu ada di sini nih di sini, ini pecah-pecah coba dong dicek dulu oke, sekarang sekarang kita coba tes diantara ini kan mereka artis semua nih ya artis semua, kita coba cek rorombehen ini saya dulu ya ini kaki kanan nih, kaki kanan ya ini kaki kiri aman jangan jangan coba di deketin kakinya kelihatan nggak? bapak saya mah karena kotor aja rorombehen ah rorombehen ah dijung 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 nampal iye oh nggak ada oke tadi kan penyakit-penyakit Indonesia yang kurang terkenal anggaplah Corona itu udah jadi kalau artisme artis dunia artis dunia tapi kan kayak penyakit ke apa tadi rorombehen terus tadi apa? kotoken kotoken terus itu kan penyakit-penyakit yang kurang mendunia kurang hits kan pernah dengar ya kalau Corona itu ternyata konspirasi penyakit biasa yang menyebar jadi sedunia itu katanya kita nggak usah ikut-ikutan kesitu tapi kita gimana kita coba bayangin gimana penyakit ini penyakit yang ini apalagi kerjaan kita lagi ngebangun gitu ya gimana penyakit kaya rorombehen bisa mendunia coba triknya gimana? nah itu tantangannya coba kalau dari strategi dari Kang Bumbun teman-teman teman-teman penyakit yang kurang terkenal biar jadi terkenal banget centainya bukan penyakitnya cara-cara kan kalau Corona tiba-tiba gosifnya dari Cina terus merebak sedunia penularannya cepat tak gimana ini penyakit yang kurang terkenal biar mendunia kaya rorombehen gitu triknya ini mah sebenarnya triknya gampang tapi yang jadi masalah itu emang orang luar bisa rorombehen bisa pergerakan tanpa sendal setiap hari di pagi-pagi sedunia sekampung orang viral itu bergerak dari lingkup kecil dulu strateginya lingkup kecil kalau marah kesendal jangan pakai sendal nah sekampung itu goalsnya adalah harus rorombehen dulu oh berarti maksud coba-coba bahwa ketika berjalan kaki tanpa pakai sendal itu meningkatkan kesehatan cuci otak dulu oke oke cakep cakep jadi dari lingkup kecil bahwa ternyata berjalan tidak menggunakan alas kaki itu bisa menyehatkan terus itu di viralin setelah semua rorombehen itu baru mendunia kita jual obat tiba-tiba orang Amerika order kamu ternyata Senegal ceritanya kamu orang Senegal oke oke halo mister halo yes oh no no yes oh no yes yo no no come ada yang bisa saya bantu itu bapak yang Senegal ya pak saya Indonesia bapak mau order penyakit obat penyakit rorombehen coba ya pak halo 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 you are welcome welcome to the jungle oh gandrasas hahaha hahaha murah atau gimana oke bapak Senegal bapak Senegal halo halo excuse me sir yes excuse update apa yang pesan dia obat rorombehen oh butuh sabar raha jadi kayaknya di Senegal ya tuh hampir warga kami ayah anu rorombehen wah alhamdulillah hahaha hahaha kan kayak corona kita order APD ke luar negeri ke Cina terus dari mana order masker order apa terus order apa yang kemarin itu rapid test rapid test swab test ketika kita bisa menemukan strategi ini kita bisa mempiralkan sebuah penyakit betul jadi jangan arti sungkul yang bisa dipiralkan ya nah tapi kira-kira kan kalau kalau tadi itu agak bisa tuh peluangnya si rorombehen betul penyakit apa lagi nih yang berpeluang kita masuk ke penyakit terakhir ini yang saya penasaran ini mungkin ada penyakitnya di luar negeri tapi saya gak tahu namanya apa saya banyak ini penyakitnya saya berkening di sini apa apa coba sing kayo sing kayo main ya ada bahasa ramanya itu urang kulit main main bisa nampes ayo yobor tuh aku bukain hahaha bahaya sesuai ketanya ke youtube gue hahaha stretch marks stretch marks stretch marks kalau kita bikin konspirasi kalau ternyata si sing kayo itu mengandung virus virus sakit karena awal bukan ini serius kalau makanya serius semuanya yes jadi sing kayo kan harus ada di sini kalau saya ada di sini sih mau lihat enggak jangan nantikan lihat jadi ada di sini sing kayo kita bilang virus ini bisa merereskan kulit bisa nggak gitu bisa bisa si sing kayo itu terus dirihan sebenarnya enggak 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 oke oke ini saya ada di sini ini bentuknya kira-kira bagusnya apa ya itu bekas melajarkan oh bukan coba sih di kamera ini kayo ya nah itu dari kurus kan bentuknya gitu tidak beraturan tuh bagusnya di gimana ini gambarnya itu harus perubahan perut lagi betul dibikuti lagi enggak bisa enggak di bikin lagi sih ayo tapi misalnya bentuknya jadi kagak bisa pakai berindah hahaha hahaha udah saya capek ngomongin sama kalian enggak ada ujungnya ya intinya tadi kita udah ngomongin penyakit mudah-mudahan penyakit tonus kita selesai amin dan tereman pensiun bisa lanjutkan di syuting amin jadi jadi enggak terus-terusan kerja bangunan iya tapi kita doakan semoga bangunan ini juga belum ditanya apaan kita kerja bangunan bangunan apa? oh kita kerja bangunan bangunan apa? kita sedang membuat TK Alhama di masing Alhama itu adalah TK yang dibuat oleh AMP Ama itu adalah TK gratis TK gratis TK gratis buat anak yang membutuhkan jadi kita lihat itu bergerak di bidang amal lah sudah bangun musjid saat ini dan lain-lain amin kita doakan semoga semuanya lancar amin jadi kerja kita sebagai kuli juga walaupun enggak dibayar tapi kita ikhlas amin semoga jadi bertanggut disini amin dan kerja itu mudah-mudahan bisa melancarkan pekerjaan preman pensiun kedepannya amin amin dan doakan juga bersubun untuk terus ada di pinjar amin amin hahaha jangan di amin 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 kita keluar ok bos bos cecep woi lagi apa ini angkatin apa beton saya turun dulu ya iya sop kira hahaha eh vlogger eh vlogger bu yuter eh bu yuter youtuber hahaha bu yuter hahaha ini ada yang baru kolib sama Sule hahaha jadi tidak ikutan depreman pensiun itu adalah nasib hahaha 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 tantangan ya untuk lebih mandiri jangan menyalahkan sutradara dan penulis salahkan nasib kita hahaha 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 oke jumpa lagi sama acara kontek yang lainnya tetap di acara kontek mobro dan molek DT wuuu laman peset HEY Terima kasih telah menonton!